Dengarkanlah yang baik-baik Khusma Sofa Da'ma Kadar Ambil yang jernih, buang yang keruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa'ala alihi wa sahbihi wa mantabiatu wa mawala Subhanaka la'ilmalana illa ma'alabtana Innaka antal alimul hakim Rabbi surahni sadri Wa yasirli amri Wa'lul huqa latab min lisani Iyikta huqamu Bapak-bapak, ibu-ibu, alimulama Ceripandai tokoh masyarakat Hadirin, hadirat Tak dapat saya sebut satu-satu InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Syababul ya'um Anak muda sekarang Rijal al-Had Pemimpin masa depan Sekarang Saya sedang berada di hadapan Para calon-calon gubernur Sumatera Utara Saya sedang berada di hadapan dengan orang-orang yang akan menjadi pemimpin negeri ini di masa akan datang Oleh sebab itu maka pemimpin ini harus dibentuk supaya dia benar dalam tiga hal Yang pertama Akidah Akidah diambil dari tiga huruf Akadah Akad Kenapa disebut dengan akad? Karena dia dua tali yang disimpul diikat mati Akidah tidak boleh macam ikat tali sepatu Terasa sempit dilonggarkan Kalau sudah haram Maka haram Kalau sudah batil Maka batil Oleh sebab itu Kalau dari mahasiswa ini Dia sudah bermain-main dengan akidah Maka di masa akan datang Dia lebih longgar lagi Oleh sebab itu Maka kuatkan akidah Berani berakidah Islam Berani mengatakan tidak Katakan tidak Maka dia mengatakan La ilaha Tidak kepada pokok kayu Tidak kepada batu Tidak kepada hantu Tidak kepada apapun Maka sehari semalam Dia katakan Ashadu'an la ilaha Illallah Maka makna la ilaha Tidak ada ketundukan kepada makhluk Hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ditawari dengan harta Kalau ditawari dengan tahta Kalau ditawari dengan wanita Untuk menjual idealisme ini Sejak dari sekarang Ketua BEM Badan eksekutif mahasiswa Ketua Senat Menjadi ketua HMJ Himpunan mahasiswa jurusan Kalau sudah tidak Maka sampai kapan pun akan tidak Dari sekarang Dari sekarang itu sudah nampak Dari muda Dari sejak mahasiswa Dari sejak sekarang Maka sekarang inilah Bentuk Membentuk Kepribadian diri Kalau waktu anak muda saja Sudah menjual idealisme Apalagi di masa akan datang Maka dari sekarang ini Tanamkanlah Kalian jadi ketua Ormas Silakan Mau menjadi ketua ikatan Silakan Itu semua akan membentuk Kalau dari muda kalian sudah terbiasa jadi ketua Maka insyaAllah Di masa akan datang Akan lahirlah ketua-ketua partai Di antara kalian InsyaAllah Sikit yang bilang amin Menunjukkan tak ada yang mau jadi ketua Tak ada saya paksa harus kuat Menunjukkan kalian tak berminat dengan partai Itu artinya Maka kita Mau dia menjadi ketua partai Amin Terserah Kita bisa memperbaiki Kalau punya keyakinan yang kuat Naik pesawat Orang yang beriman Berdoa dia kepada Allah Bertakfir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah Zizahharalana Haza Wama kunnalahu Mukurini Wa inna ila Rabbi Nalamun Qadibun Habis itu Dia pun tenang Dalam pesawat Mau pesawat ini Meledak Meledaklah Aku akan mati syahir Tak ada yang dicemaskannya Kata kawan yang sebelah Kau tadi komen kami Kenapa Aku berdoa kepada Allah Apa itu Tuhan Bullshit Omong kosong itu Tuhan Kata dia Tak ada Tuhan itu Tapi ketika pesawat Sudah mulai Di tengah perjalanan Tiba-tiba masuk ke dalam Awan hampak udara Tiba-tiba turun pesawat itu Ketika dia turun Apa kata kawan yang mengatakan Tuhan tak ada Bullshit Omong kosong Ketika pesawat turun Disitulah dia berkata Oh my God Menunjukkan orang yang mengatakan Tak ada Tuhan itu Malah dia yang paling kuat berkata Oh my God Oh my God Artinya Oh Tuhan Bahasa kitanya Tuhan Tapi kita tidak Diajarkan tentang itu Kita diajarkan Ketika masih tenang Kau sudah bersandar kepada Allah Jangan menunggu sempit Kaki mu naik ke atas pesawat Kau sudah mengingat Allah Maka ketika sedang sempit pun Allah mengingat engkau Kenali Allah saat kau lapang Maka dia mengenali engkau saat kau sempit Saat anak muda ini Kau sudah mendekatkan diri pada Allah Nanti jadi kepala rumah tangga Ketua RT, Ketua RW Kepala Desa, Lurah, Camat Wali Kota, Bupati, Gubernur, Presiden Maka kau akan ingat Kepala Allah SWT Ini kampus Dan jadwal terakhir ceramah saya Kalau kemarin di Mesir Al-Jihad Ramai campur aduk Orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu Tapi ini kampus universitas Negeri Medan Dalam bayangan saya Ini anak-anak muda kan Capek dari kampus Jangan-jangan sore mereka Sudah menghibur diri Nyanyi karaoke Agak dua, tiga lagu Ini paling-paling pengajian Tersepi yang terakhir ini Tapi ternyata saya Suzan Di kampus Mahasiswa Malah justru ini Pula yang paling padat Bapak-Ibu yang dimulakan Allah Adik-adikku Anak muda Apa yang membuat kalian datang ke masjid ini Adalah keyakinan Bahawa ini rumah Allah Ini masjid rumah Allah Sengaja dituliskan kaligrafi Di pintu keluar ke belakang Yang memakmurkan masjid rumah Allah Siapa dia? Lima sifatnya Dia tak takut Kepada apapun Dia hanya takut Kepada Allah Ini rupanya tak bisa kuat Asal kuat suara hilang dia Ini memang distel Penceramah cocok Datang dari Jawa Barat Ya maaf sehat Baik Saya sangka Sumatera Utara Rupanya miknya dari Bandung Walam ya 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 Yang beda Dia tidak takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikat silam Pula yang lebih kecil lagi Bapak ayo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Apa maknanya? Sengaja kaligrafi itu Dituliskan di pintu keluar Supaya orang keluar dari masjid ini Itulah yang ditengoknya Kalau masuk ke dalam masjid Orang ingat Allah Dan ketika keluar dari masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku akan ke kelas Aku akan ke lokal Mesti kau ingat Bahwa engkau adalah orang yang mengagumkan masjid Allah Sifatmu ada lima Terima kepada Allah Percaya pada hari kiamat Menegahkan sholat Menulaikan zakat Dan tidak takut kepada apapun Karena kalau kau takut kepada selain Allah Lebih baik kau mati sekarang Tidak ada gunanya kau lama-lama hidup Jadi sampah saja Jadi takut kepada Belum lagi nikah Takut kepada pacar Belum lagi apa-apa Abang Jemput adik ya Bagaimana kau mau menjadi pemimpin masa depan Sudah takut kepada manusia Belum dia jadi binimu Maka yang sudah hijrah-hijrah ini Tak ada pacar-pacar Tak ada Kalau masih pacar-pacar juga lagi Bagus tak usah pulang ke masjid Bagi rumah dia saja Ini rumah Allah Berarti mengatakan diri hamba Allah Bukan hamba manusia Tapi mengatakan Aku adalah hamba Allah Makanya nama yang paling baik adalah Nama yang menghambakan diri kepada Allah Ini hamba Allah Kata Nabi Isa AS Aku ini hamba Allah Sedangkan Nabi Muhammad disebut Di situ disebut dikatakan Bukan anak Tuhan Bukan bagian Tuhan Tapi dia adalah hamba Allah Muhammad bukan bagian Tuhan Bukan anak Tuhan Bukan wujud Tuhan Tapi dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Semua kita di hamba Allah Nanti kalian ditempatkan di Papua Papua umi Allah Orang Papua hamba Allah Ditempatkan kalian di Sulawesi Padu Di Sulawesi Di Kalimantan Jangan pernah cemas Al-Uni Uniwet Di bumi Bumi Allah Yang kau jumpai Hamba Allah Maka tak ada rasa takut Tak ada rasa cemas sekalipun Saya akan datang ke Medan Medan Milik Allah Bumi Bumi Allah Yang saya hadapi Semuanya hamba-hamba Allah Yang di bawah Yang di atas Yang di dalam Yang di luar Semuanya hamba Allah Apa dicemaskan Orang yang meyakini dirinya Hamba Allah Maka tidak ada rasa takut dalam hatinya La'awfun alaihim Maka kau teriakan Allah Allah Hilangkan rasa takut itu Datang setat Permisi Nanti kau akan begini Nanti kau akan begini Nanti kau akan begini Nanti kau akan begini Maka kau dengarkan Suara takbir Ketika itu Bergilah hantu setat Jepalang tanah Suster Ngesor Dracula Jir Segala macam Ancut semuanya Maka kau katakan Kau beriakan Allah 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 Karena azar-azar itu adalah Anak-anak muda Anak-anak muda dari Universitas Negeri Medan Bukan Universitas Islam Bukan IAIM Bukan UW Bukan UISU Kalau mereka menyuarakan Islam Biasa Tak ada yang luar biasa Karena memang mereka adalah Bawa Universitas Islam Tapi ini bukan Universitas Islam Tidak bawa-bawa Islam Tapi nilai-nilai Islam Ada dalam diri mereka Lebih baik Botol minyak babi Tapi isinya kecap Daripada botol kecap Isinya Babi Yang paling mantap Botolnya Botol kecap Isinya kecap Tak nyambung saya Pak Ustadz Minum Karena orang kalau tidak minum Dehidrasi kurang cairan Pak ayah aja konek Apalagi tak ada paket Dan selalu itu Maka Ini anak-anak muda yang luar biasa Laki-laki Di atas ini rupanya perempuan semua Oh Di luar perempuan Dalam Islam Tak ada beda Laki-laki perempuan Siapapun dia Kalau dia Hamba Allah Maka dia akan Masuk surga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masuk surga Ditengoknya menoleh Ke belakang Ditengoknya perempuan Yang masuk surga Di belakang Nabi Ternyata perempuan Siapa dia Orang Yang menyatuni Anak yatim Maka perempuan Tak pernah berkecil hati Tanamkan akidah Dalam diri Bahwa kau hidup Di atas dunia Maka kau menyembah Allah Berarti mengatakan Tidak Tak ada lata Tak ada usah Tak ada manat Tak ada kubah Tak ada cinti Tak ada tawuk Tak ada nahan Yang ada hanya Allah semata Lamaujudah Tidak ada Sebenar-benar wujud Kejuali Allah Kita ini hanya Bayang-bayang semata Bayang-bayang Akan hilang Dan simna Tapi ada dia Yang tak pernah Mati Siapa dia Namanya siapa Allah La ilaha Illahu Apakah dia lupa Apakah dia mengatur Apakah dia stres Bagaimana kekuasaan dia Apakah ada yang bisa menolong Kalau dia tak mau menolong Apa dia tahu Perkuatan aku Yang lalu Mabayna aidihim Wa ma kalfahum Walayu'itu Nabi syair Bina'yumih Illami masyarakat Kuasa dia Wasya'ku si Usama Wati wal Apakah Apakah berat Dia mengatur Alam semesta Pokok-pokok kayu Di dalam pokok kayu Ada anai-anai Di atas pokok kayu Ada sarang semut Daut-daut jatuh Beratkah dia Mengatur alam Tanamkan itu Sebelum kalian Berangkat ke kampus Pagi Langkah kat kaki Bismillah Yang pakai Tidak Ditanya juga Surat-surat mana Jangan kalian Salah pakai Dianggapnya Kalau sudah baca Ayat kursi Surat-surat Keterangan Tak perlu diurus Ini batil Tetap dunia ini Kita ikut Aturan pemerintah Karena kita selalu Berdoa Rabbana Adina Bintunnya Asana Wabil azirati Asana Kalau sudah Membaca Ayat kursi Bukan mantra Carian Islam Tetap diamalkan Ini Baca ayat kursi Rajin Salat subuh Jum 7.30 Ini anak-anak muda Ini buka Adak Sampai jam 1 Jam 2 Malam Baca Cerita Agama Diskusi Masalah Kunun subuh Bekelailah Antara anak muda Perti Persis Alwaskiah NU Kata yang Kau Duong Alwaskiah NU Perti Apa kata mereka Surat subuh Harus Bagi Kunun Masalah Subuh Datang Bau Kunun Persis Irsah Tak ada Itu Kunun Akhirnya Berdebatlah Orpas Orpas Islam Yang muda Muda Mengasalah Kunun Subuh Sampai jam 3 Malam Berdebat Masalah Kunun Subuh Besok Dua-duanya Tak Sudah 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 Pokok Pangkal Dalam Agama Adalah Akhidah Kenapa Orang Terupsi Karena Mau Bangun Rumah Baru Besar Karena Mau Beli Mobil Mewah Karena Mau Nikah Karena Mau Itu Ini Betul Tapi Masalahnya Adalah Akhidah Pertama Dia Tak Yakin Rezekinya Dijamin Allah Yang Kedua Dia Tak Meyakini Bakwa Ketika Nepo Buat Mak KKN Nepotisme Korupsi Korupsi Saat itu Dia sedang berada Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Anak-anak muda Yang banyak Kuasa sunan Tadi sebelum Kemari Kami di Sekolah Sofiatul Amalia Saya Dengan Bapak Pimpinan Makan Pak Kepulsaik Ayo Makan Tak Tak Mau Pak Polisi Makan Kenapa Sedang Kuasa Bayangkan Kepulsaik Kuasa Ini Baru Jadi Hansib Tak Mau Kuasa Orang Yang Kuasa Pasti Dia Takut Kepulsa Kuasa Itu Sebenarnya Menanam Kan Akhidah Bahwa Engkau Sudah Diawasi Allah Masuk Dalam Kamar Mandi Kunci Tutup Apa Pintu Kamar Mandi Tengok Kiri Kanan Kamera CCTV Tak Ada Orang Tak Tahu Ambil Air Agak Seteguh Minum Ada Orang Tahu Jangan Gak Seteguh Kepala Aku Masukkan Minum Setengah Mbak Ada Orang Tahu Sebelum Keluar Keringkan Bibir Setelah Kiring Miringkan Kewal Buat Gaya Gaya Macem Mampus Mana Ada Orang Tahu Tapi Saat Itu Kau Sedang Membohongi Dirimu Sendiri Makanya Dalam Seminggu Jangan Sampai Kau Tinggalkan Puasa Senin Kamis Kenapa Puasa Puasa Senin Maka Anak Anak Muda Puasa Hari Senin Kenapa Ustaz Tak Sebut Orang Tua Orang Tua Tak Bisa Lagi Puasa Karena Sudah Kena Penyakit Diabetes Meletus Kalau Tak Masuk Gula Menggeletar Kalau Mau Beribadah Waktu Muda Banyak Orang Kau Kenapa Tak Beribadah Nantilah Udah Agak Tua Pensiun Baru Beribadah Tak Akan Nagaan Tidah Ditanamkan Dengan Puasa Datang Kawan Ngajak Makan Prem Ayo Kita Makan Sorry Aku Sedang Puasa Ayolah Aku Yang Bayar Kalau Gitu Batal Apapun Yang Terjadi Aku Puasa Siapapun Yang Menajak Siapapun Yang Menawari Makan Aku Tak Akan Makan Sampai Kudengar Kumandang Azat Maghrib Barulah Aku Makan Dia Pun Pulang Kos-kosa Dia Pun Tidur Datang Kawan Dihidukkannya Hampir Samsung Azat Wah Allah 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 Malaga Subhan Alhamdulillah Rupanya Dikerjai Kawan Tengok Jam Dinding Sudah 6.30 Keluar Kamar Buka Konnet Masih Jam 42 Maka Saat Itu Kuasanya Dilanjut Kannya Karena Dia Tidak Menyengaja Karena Dia Tidak Ada Niat Dia Sedang Ditipu Orang Sampai Hati Kalian Menipu Aku Yang Menipu Tertawa Tawa Orang Yang Berbuat Dosa Di Dunia Dalam Keadaan Ketawa Maka Di Azat Akan Masuk Neraka Dalam Keadaan Menangis Yang Sekarang Tertawa Pacaran Di Karoke Yang Tertawa Pesta Nankobah Yang Tertawa Mengijik Kawan Kena Pakai Cahadar Yang Tertawa Kena Mentertawakan Kawannya Solah Nanti Akan Masuk Neraka Dalam Keadaan Menangis Menlelehkan Air Mat Tertawa Tertawa